Bataha Santiago, Raja Pemberani Penakluk VOC Nama Bataha Santiago, sudah melegenda di masyarakat Kepulauan Nusa Utara pada umumnya dan masyarakat Kepulauan Sangihe pada khususnya. Dia melambangkan jiwa patriotisme dalam menentang kolonialisme sejak abad ke-16. Sayang, kini banyak generasi muda tak pernah tahu lagi sejarah perjuangan gagah berani dari pasukan Bataha Santiago. Santiago lahir di Bowong Tiwo, sekarang bernama Desa Kauhis Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, pada tahun 1622 dari pasangan Raja Tompoliu dan Permaisuri Lawewe. Bernama lengkap Donjugof Santiago, ia adalah Raja Ketiga Kerajaan Manganitu yang memerintah pada tahun 1670-1675. Santiago yang mendapat gelar Bataha, yang artinya sakti, naik tahta menggantikan ayahnya yang mangkat pada tahun 1670. Ayahnya merupakan Raja Kedua Kerajaan Manganitu, tahun 1645-1670, yang semasa hidupnya menginginkan Santiago mendapat pendidikan setinggi mungkin. Agar kelak menjadi seorang raja yang cakep dalam memerintah Kerajaan Manganitu. Keinginan ayahnya diapatuhi pada tahun 1666, saat itu Santiago yang sudah berumur 44 tahun pergi ke Manila Filipina, untuk menuntut ilmu pemerintahan di Universitas Santo Tomas. Santiago berhasil menamatkan pendidikannya di salah satu universitas tertua di Filipina, berdiri tahun 1611, selama 4 tahun. Pulang ke negerinya pada tahun 1670, Santiago menjadi Raja Manganitu yang ketiga menggantikan ayahnya yang mangkat pada tahun yang sama. Ketika memerintah Kerajaan Manganitu, Bataha Santiago menghadapi gencarnya ekspansi VOC, untuk menguasai wilayah-wilayah Kepulauan Nusantara yang kaya akan rempah-rempah. Santiago yang semasa studinya di Manila banyak belajar dan memahami bangsa Eropa, biasa disebut bangsa barat, berkeyakinan bahwa kedatangan bangsa barat ke timur adalah untuk menguasai hasil bumi. Kita bukan sahabat Spanyol, juga bukan sahabat VOC. Mereka hanya ingin mengambil hasil bumi kita, koar Bataha Santiago di hadapan rakyatnya. Semangat patriotik dalam menolak segala bentuk imperialisme di wilayahnya, terus berkobar di dada Bataha Santiago. Gencarnya upaya VOC untuk dapat masuk dan menguasai wilayah Kepulauan Sangihe, dengan cara membuat sebuah lange kontrak, yaitu sebuah perjanjian dagang, tak membuat sikap Bataha Santiago atas kolonialisme berubah. Santiago menolak dan menentang untuk menandatangani perjanjian dagang tersebut, karena menurutnya isi perjanjian hanya akan merugikan rakyat. Santiago sudah memahami konsekuensi, yang bakal diterima kerajaannya sebagai akibat dari penolakannya, yaitu konfrontasi melawan VOC. Dia kemudian mengumpulkan semua pejabat kerajaan dan para pemuka masyarakat untuk bersiap menghadapi VOC. Ikite mendiahi wuntuang, useke, nusa kumbahang katumpaeng, artinya kita harus menyiapkan pasukan perang, negeri kita jangan dimasuki musuh, kata Raja Santiago yang melegenda, membakar semangat patriotisme rakyatnya. VOC yang kecewa dan marah atas penolakan Sang Raja, mengirimkan pasukannya untuk menundukkan kerajaan mangan itu. Perang pun tak dapat terhindarkan dan berlangsung selama 4 bulan di laut maupun pesisir pantai. Banyak korban yang jatuh dari kedua belah pihak. Strategi hebat Raja Santiago adalah menempatkan adiknya, yaitu Charles Diamanti untuk memimpin perlawanan di pesisir pantai. Adik perempuannya, Sapela memimpin pasukan di lereng bukit, sementara Bataha Santiago memimpin langsung pertempuran di laut. Kemampuan perang yang dimiliki Bataha Santiago beserta pasukannya, membuat VOC sulit mengalahkan pasukan kerajaan mangan itu. Kehebatan Sang Raja yang menurut legenda kebal terhadap peluru, yang akan terjadi lagi jelang akhir hayat Bataha Santiago. Pihak VOC yang menderita kerugian besar kemudian mundur dan menghentikan peperangan. VOC yang takluk terhadap pasukan Santiago mencari jalan lain untuk mengalahkan Santiago. VOC menggunakan siasat baru dengan memanfaatkan sahabat dekat Santiago, yaitu Sasebohe dan Bawo Hanggima. Mereka membuju agar Bataha Santiago tidak lagi melakukan perlawanan dan bersedia melakukan negosiasi dengan VOC. Misi Sasebohe dan Bawo Hanggima membuahkan hasil, setelah Bataha Santiago bersedia menemui pihak VOC di Tahuna. Ketika akan melakukan negosiasi, Bataha Santiago diminta untuk kembali menandatangani lange kontrak yang sedari awal ditentang oleh Santiago. Raja Santiago tetap bergeming atas pendiriannya dan tetap menolak menandatangani perjanjian dagang sepihak tersebut. Hal ini membuat pihak VOC langsung menangkapnya dan saat itu juga menyiapkan regu tembak untuk mengeksekusi Raja Santiago. VOC kembali menghadapi kesaktian Bataha Santiago yang kebal dengan peluru senjata api. Tak satupun peluru regu tembak VOC menembus tubuh Bataha Santiago. Pihak VOC yang ingin membunuh Raja Santiago, akhirnya mengeksekusinya di tiang gantung. Bataha Santiago yang merasakan akhir hayatnya sudah dekat, sesaat sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, kembali membangkitkan semangat patriotisme untuk para pejuang dengan kalimat terakhirnya. Biar saya mati digantung, daripada tunduk kepada penjajah. Raja Bataha Santiago, Raja yang terkenal teguh dalam keyakinannya dalam menolak segala bentuk imperialisme barat akhirnya wafat. Makamnya terletak di Desa Karatung I, Kecamatan Manganitu, Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sulawesi Utara. Namanya juga abadi dalam bentuk patung sebagai simbol perjuangan masyarakat Kepulauan Nusa Utara terhadap penjajahan. Patungnya berada di Pulau Paling Utara Indonesia, tepatnya di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut. Tahun 1964, nama Bataha Santiago diabadikan sebagai nama Korem 131 Santiago, yang pada tanggal 20 Desember 2016 kembali berada di bawah Komando Kodam 13 Merdeka. Terima kasih telah menonton!